Intro Terima kasih ada masih bersama kami dan bagi anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali informasi utama hari ini Seorang polisi yang terlibat peredaran narkoba di Toraja Utara berhasil ditangkap Polisi temukan bukti komunikasi via ponsel antara pelaku dengan bandar narkoba Intro Ratusan calon jamaah haji di Kabupaten Pindrang tidak terdampak kenaikan ongkos naik haji yang ditetapkan oleh pemerintah Kapal pesiar yang membawa ratusan turis asing bersandar di pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar Mereka berwisata di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan Ya ratusan calon jamaah haji di Kabupaten Pindrang tidak terdampak kenaikan ongkos naik haji atau ONH yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama Calon jamaah haji yang tidak terdampak adalah mereka yang telah melunasi ONH sejak tahun 2020 Pada bulan Februari 2023 Panitia Kerja Komisi 8 DPR dan Pemerintah sepakat biaya perjalanan ibadah haji naik menjadi 49,8 juta rupiah Namun tidak semua calon jamaah haji terdampak dengan kenaikan tersebut Seperti ratusan orang calon jamaah haji di Kabupaten Pindrang yang akan berangkat ibadah ke Tanah Suci pada tahun ini 193 calon jamaah haji tidak terbebani oleh kenaikan ONH sebab mereka sudah merunasi biaya ONH sejak tahun 2020 Tetapi jadwal keberangkatan mereka tertunda pada tahun 2022 akibat pandemi COVID-19 Ada tiga skema Salah satunya adalah yang tidak mendapatkan dampak atau beban daripada pelunasan di Pih 2023 itu yaitu yang jamaah yang terpending karena COVID-19 yang tahun 2020 Kalau kami disini kan terdeteksi itu sekitar 193 orang Yang tidak terbebani dengan kenaikan usulan pemerintah untuk perunasan jamaah haji Calon jamaah haji di Kabupaten Pindrang yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada tahun 2023 tercatat ada 335 orang tergabung dalam Embarkasi Hasanuddin, Kota Makassar Suar digatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang Kita agak informasi lain Kapal pesiar MS atau Silver Muse yang membawa ratusan turis asing bersandar di pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Mereka bersandar selama 6 jam untuk mengunjungi sejumlah objek wisata di Sulawesi Selatan Sektor pariwisata di Sulawesi Selatan perlahan mulai bangkit Setelah dilanda pandemi COVID-19 Pada rebus siang, pelabuhan Soekarno-Hatta di Kota Makassar disinggahi kapal pesiar MS Silver Muse yang membawa sekitar 500 wisatawan asing Kapal ini merupakan kapal pesiar pertama yang bersandar di pelabuhan tersebut sejak tahun 2019 2019 sampai dengan 2022 ini yang pertama kapal pesiar berkunjung ke pelabuhan Makassar dengan jumlah penumpang kurang lebih sekitar 500 orang dan destinasinya sampai dengan bantingurung harapan kita ke depan ya semoga ada lagi kapal-kapal yang sama untuk destinasi potensi wisata di Sulawesi Selatan Selama 6 jam wisatawan asing ini akan mengunjungi sejumlah objek wisata di Sulawesi Selatan seperti air terjun Bantimurung di Kabupaten Maros Benteng Rotterdam di Kota Makassar dan Benteng Somba Opu di Kabupaten Goa Jadi hari ini akan terbagi 3 kelompok ada yang akan menuju ke Arabantimurung kemudian ke Desa Parentingia di Maros ada yang di Makassar yang akan masuk ke Paotere, Koroterdam, Pasar Tradisional kemudian ada yang ke Benteng Somba Opu Kunjungan wisatawan asing menjadi angin segar bagi sektor pariwisata di Sulawesi Selatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Dinas Pariwisata turut melibatkan UMKM setempat para turis ini akan kembali melanjutkan perjalanan wisata di tanah air dengan mengunjungi Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur sebelum akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke Selandia Baru Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar Setelah 3 tahun meredup akibat pandemi puluhan jururias dari berbagai daerah mengikuti lomba kecantikan Pamo Dena Aura di Kabupaten Goa kegiatan itu dilakukan agar profesi jururias dapat berkembang karena saat ini pekerjaan sebagai jururias banyak diminati anak muda Usai dilanda pandemi COVID-19 profesi jururias atau yang juga dikenal dengan sebutan make-up artis kembali bergeliat di Kabupaten Goa Hal itu ditandai dengan diadakannya kontes kecantikan Pamo Dena Aura Kontes yang diikuti ratusan jururias dari berbagai daerah digelar di salah satu gudung serbaguna di jalan Pangkabinangan kecamatan Palangga Kabupaten Goa Dalam kontes ini ratusan model berlenggak-lenggok memamerikan busana yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia serta kecantikan mereka Ada? Ada Palembang Ada Palembang, kenapa memilih konsep itu? Karena unik, saya lihat cantik baru kan selama ini saya tidak pernah ambil Palembang jadi cari yang baru lagi Kesulitannya menggunakan aksesoris ini atau bajunya apa? Kesulitannya dia menggunakan aksesorisnya Diadakannya lomba kecantikan ini untuk mendukung profesi jururias agar kedepannya dapat berkembang sebab saat ini profesi tersebut cukup banyak diminati oleh anak muda Jadi tiap tahun itu kita adakan lomba ini supaya memiliki semangat-semangat para penata-penata rias untuk lebih berprestasi jadi supaya mereka itu kayak ada semangat begitu ya untuk jadi mua-mua penata rias yang selama ini kayak dianggap apa nih, dianggap kayak pekerjaan yang gak penting begitu padahal ini adalah mua, adalah pekerjaan yang menjanjikan Kontes ini sendiri sudah digelar untuk kedua kalinya Namun pada tahun 2023 jumlah peserta yang mengikuti kontes ini lebih banyak dari tahun sebelumnya Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa Ya informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini Atas nampakannya bertugas Saya harus di maulanan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!